Pemirsa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas Paul Cekarin dalam perkara pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 hingga 2018 pada tim Jaksa KPK. Saat ini Paul Cekarin menjadi tahanan Jaksa dalam 20 hari ke depan. Berkas perkara tersangka Paul Cekarin dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dinyatakan lengkap oleh tim penyidik KPK. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fitri dari keterangan tertulisnya yang diterima JAK TV. Dengan telah dilakukannya pemeriksaan kelengkapan berkas perkara BAUD, tim penyidik melimpahkan berkas tahap 2 tersangka dan barang bukti kepada tim Jaksa. Saat ini Paul Cekarin resmi menjadi tahanan Jaksa dan penahanan selanjutnya dilakukan oleh tim Jaksa selama 20 hari ke depan. Terhitung 6 Oktober 2021 hingga 25 Oktober 2021 di rutan KPK pada Pemdam Jaya Guntur. Saat ini tim Jaksa tengah menyusun surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan PPKOR, serta persidangan diagendakan berlangsung di pengadilan PPKOR, pengadilan negeri Jambi. Diberitakan sebelumnya dalam kasus ini, PAUD diduga menyiapkan uang senilai 2,3 miliar rupiah untuk dibagikan kepada anggota dan pimpinan fraksi di DPRD Provinsi Jambi sebagai uang suap ketok palu agar perusahaan milik tersangka mendapatkan pembagian proyek di dinas PUPR Provinsi Jambi. Uang 2,3 miliar itu dibagi dalam dua penetapan RAPBD 2017 dan 2018. Pada RAPBD 2017, PAUD diduga menyerahkan uang sebanyak 325 juta rupiah kepada Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi yang diserahkan ke Hasanuddin dan Effendi Hatta yang sudah terlebih dahulu dijebloskan ke penjara. Pada RAPBD 2018, PAUD diduga kembali menyerahkan uang 1,95 miliar kepada Effendi Hatta dan Zainal Abidin. Terima kasih telah menonton!